Pestisida Kimia Kurangnya pengetahuan tentang efek negatif pesticida kimia Membuat petani menggunakan pesticida kimia terus menerus Padahal penggunaan pesticida kimia secara terus menerus Dengan dosis yang tidak tepat Berbahaya bagi ekosistem dan lingkungan Selain itu, residu kimia yang tertinggal di dalam produk pertanian Dapat berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang Setiap tanaman memerlukan kandungan nutrisi agar bisa tumbuh dengan optimal Salah satu sumber nutrisi bagus untuk tumbuhan adalah pupuk Pemberian pupuk yang tepat dan penggunaan pupuk yang benar Dapat membuat tumbuhan menjadi lebih sehat Sehingga hasil panen pun dapat lebih cepat dan berkualitas Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang katalis 1 Untuk bahan campuran pembuatan pupuk urea Dan katalis 2 Untuk bahan campuran pembuatan pupuk pembenah panah Selanjutnya, kita akan belajar membuat pupuk yang melibatkan katalis di dalamnya Yaitu katalis 3 Untuk bahan campuran pembuatan pupuk KCL Katalis 4 Untuk bahan campuran pembuatan ZPT daun ZPT buah Insektisida Dan fungisida Kemudian katalis 5 Untuk bahan campuran pembuatan pupuk horti Pada video kali ini, kita akan belajar membuat pupuk KCL Manfaatnya adalah untuk merangsang pembungaan dan pembuahan Pada tanaman perkebunan ataupun tanaman musiman Tujuannya supaya bunga dan buahnya tidak mudah rontok Dan bisa menghasilkan buah yang besar dan banyak Dan untuk memperkuat rasa pada hasil buah tersebut Agar lebih manis dan enak Dan juga supaya bisa mendapatkan hasil panen yang melimpa Sekarang kita masuk ke dalam pembuatan pupuk KCL Sekala 120 liter Untuk alat pembuatannya Kita siapkan tong ukuran 120 liter Terus bambu buat mengaduk Dan aerator Kemudian kita siapkan kulit cangkang telur Sebanyak 20 kg Terus karbit setengah kilogram Garam 5 kg Kemudian katalis 3 50 liter Ditambah air secukupnya Setelah semua bahan sudah siap Pertama kita masukkan karbit ke dalam tong terlebih dahulu Kemudian kita masukkan cangkang telur Untuk cangkang telurnya harus digiling terlebih dahulu Sampai halus Terus masukkan garam Kemudian masukkan katalis Ditambah air sampai drumnya hampir penuh Jangan terlalu penuh Nanti takut pada tumpah Setelah itu kita tutup dulu tongnya Biarkan sampai gas pada karbit tersebut habis Setelah 12 jam Kita kasih aerator Untuk mengoksidasi Cairan KCL tersebut Jangan lupa setiap pagi dan sore Diaduk secara manual Memakai bambu Agar ampas yang berada di bawah Bisa naik ke atas Lakukan pengadukan dan pemberian oksigen Dengan aerator Selama 14 hari Setelah 14 hari Pupuk KCL ini sudah bisa untuk digunakan Untuk penyimpanannya Sebaiknya simpan di tongnya saja Sebelum menggunakan pupuk KCL ini Sebaiknya disaring terlebih dahulu Agar tidak ada ampas yang masuk ke dalam tangki sprayer Untuk dosis aplikasinya 250 ml per tangki Untuk tanaman perkebunan yang menghasilkan buah Semprotkan pada masa generatif tanaman Dan untuk tanaman musiman yang menghasilkan buah Semprotkan ketika sudah keluar bunga Pupuk KCL ini juga bisa buat membuahkan pohon di luar musimnya Mari kita praktekan cara ini Agar kita tahu hasil yang sebenarnya Selanjutnya kita akan belajar membuat Z-PT daun Z-PT buah Insektisida Dan fungisida Pembuatan keempat pesticida ini Caranya semua sama Yang berbeda cuma di bahan aktifnya Atau bahan dasar pembuatannya Kita akan memulai cara pembuatan Dari Z-PT daun Dengan kapasitas 120 liter Untuk alat pembuatannya Kita siapkan tong ukuran 120 liter Terus bambu Untuk mengaduk Dan aerator Kemudian untuk bahan pembuatannya Yaitu Kita siapkan jenis-jenis tanaman yang mengandung N tinggi Atau tanaman yang memiliki pertumbuhan cepat Contohnya Seperti rebung bambu Anakan pisang Terus pucuk-pucuk daun Daun apa aja Bebas Yang memiliki pertumbuhan cepat Sediakan bahan ini Sebanyak 20% Atau 24 kg Kemudian Kita sediakan Dedak padi 3-4 kg Terus Katalis 4-50 liter Kemudian air Setelah semua bahan sudah siap Untuk bahan dedaunannya Digiling terlebih dahulu Ataupun dirajang Usahakan sampai halus Kemudian dimasukkan ke dalam tong Terus masukkan dedak padi Kemudian masukkan katalis Dan ditambah air Dan ditambah air sampai tongnya hampir penuh Setelah itu kita aduk-aduk sebentar sampai tercampur semua Kemudian dioksidasi memakai aerator selama 14 hari Setiap pagi dan sore diaduk manual memakai bambu Setelah 14 hari Cairan jet pete daun ini sudah bisa untuk digunakan Untuk cara aplikasinya Semprotkan pada tanaman dengan dosis 250 ml per tangki Semprotkan pada masa vegetatif tanaman Untuk penyimpanannya simpan di dalam tongnya saja Biarkan sampai bahan tersebut hancur Dan untuk pembuatan jet pete buah Insektisida dan fungisida Caranya juga sama Untuk jet pete buah Gunakan bahan dari buah-buahan yang sudah tidak terpakai Buah apa saja bebas Dan untuk insektisida Gunakan bahan dari tanaman yang tidak disukai Hama-hama pada tanaman Terserah bahan apa saja bebas Ambil semua akar batang dan daun tanaman tersebut Dan untuk fungisida Bahannya dari lengkuas dan kunyit Cara buatnya sama Seperti yang di atas tadi Untuk aplikasinya juga sama 250 ml per tangki Aplikasikan jet pete buah pada masa generatif tanaman Bisa juga diaplikasikan bersama Jet pete buah, insekt, dan fungis Dicampur jadi satu Dosisnya sama 250 ml Dan sekarang yang terakhir Kita akan belajar membuat pupuk horti Pupuk horti ini untuk tanaman yang menghasilkan buah Kecuali tanaman padi Karena kandungannya NPK komplit Yaitu untuk tanaman perkebunan yang menghasilkan buah Seperti cabai, terong, tomat, semangka, dan lain-lain Dan bisa juga untuk tanaman musiman Yang menghasilkan buah Seperti mangga, alpukat, nangka, jambu, dan lain-lain Hasil akhir dari pembuatan pupuk horti ini Akan menghasilkan dua produk Yaitu NPK padat dan NPK cair Langsung saja kita masuk ke dalam proses pembuatan Langkah awal Siapkan kolam ukuran 1x1 meter Di bagian bawah dibuat miring Terus dikasih saringan Di bagian bawah yang paling rendah Kita kasih keran untuk mengeluarkan airnya waktu proses nanti Setelah kolam sudah siap Kita siapkan 1 karung kotoran ayam, pedaging 2 karung kotoran kambing 3 karung kotoran sapi Terus katalis 5, 5 liter Kemudian air Setelah bahan sudah siap semua Masukkan kotoran kambing 2 karung Kemudian kotoran ayam, pedaging 1 karung Terus kotoran sapi 3 karung Kemudian masukkan katalis Terus ditambah air sampai kolamnya penuh Untuk proses pupuk horti ini Kerannya harus dibuka terus Biarkan airnya keluar Setiap pagi dan sore air yang keluar tadi Kita masukkan kembali ke dalam kolam Lakukan proses ini selama 14 hari Setelah 14 hari pupuk horti ini sudah bisa digunakan Untuk aplikasi pada tanaman perkebunan Cukup 1 sendok per tanaman Dan untuk yang cairnya Encerkan 1 banding 10 Terus dikocorkan Dan untuk tanaman musiman Seperti mangga, nangka, duren Aplikasikan 1 pohon 1 per 4 kilo Aplikasikan 3 kali dalam 1 tahun Dan yang cairnya juga diencerkan 1 banding 10 Terus disiramkan Itulah semua proses pembuatan pupuk Dalam pertanian BSM Jangan lupa kita pakai ATM Amati, tiru, modifikasi Semua proses itu Bisa juga tanpa katalis Tinggal kita tambahkan live mall Saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman petani Yang sudah menonton sampai sejauh ini Dan saya minta maaf Karena saya belum bisa mempraktekannya Insya Allah tahun depan Saya akan praktekan semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya